Pendekar Aneh Naga Langit Jili tempat puluh sembilan. Tetapi, mendengar penjelasan itu, justru Ko Aiji menjadi agak lebih tenang meskipun belum seluruhnya membuatnya tentram. Memang, kekuatan Iwakang gadis itu masih jauh dibanding Butek Sungong dan orang tua yang dilawannya beberapa hari yang silam. Tetapi, kekuatan dalam diri si Iwakang, sangatlah besar, tetapi belum tergali dan belum terlatih, entah sekuat apa, dia sendiri belum mampu untuk mengetahuinya secara jelas. Hanya, itu pun tetap mengkhawatirkannya. Terutama karena masih belum jelas bagaimana dan siapa yang menghadiahinya kekuatan besar yang belum dialatih dan dipahaminya itu. Berhubung dia sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh dengan kemampuan Iwakang yang sejenis, namun jauh lebih hebat lagi. Maka karena itu Ko Aiji pun tetap memutuskan untuk bertanya lebih jauh dan mencari lebih terang. Si Iwakang, apakah engkau masih menyimpan sobekan yang engkau ceritakan itu tanya Ko Aiji berhati-hati sambil menatap Kang Si Iwakang yang juga kini tiba-tiba menjadi agak defensif serta ikut curiga dengan pertanyaan itu. Dan, itulah, sekarang keduanya saling mencurigai. Masih, HMMM, apakah engkau juga bakalan termasuk orang-orang yang sangat menginginkan benda seperti Ko Aiji? Tanya Kang Si Iwakang yang juga berbalik curiga kepada niat Ko Aiji, terutama karena Ko Aiji kini menanyakan benda yang diwariskan dengan peringatan keras kepada gadis itu. Bisa dikatakan iya, tetapi bukan untuk menguasai ilmu itu Nona, tetapi karena ada alasan lain lagi. Yakni alasan keamanan. Maksudmu, apakah di tanganku menjadi tidak aman? Bukan begitu, tetapi mengamankan ilmu mujijat yang terkandung dan tertulis dalam sobekan itu, karena aku tahu sobekan apa itu. Engkau berjanji tidak akan mengambilnya dan akan mengembalikannya kepadaku setelah melihatnya tanya Si Iwakang pulos, dan lagi pula dia merasa percuma menyembunyikannya jika Ko Aiji ingin melihatnya. Apakah aku terlihat orang yang mengingini barang orang lain dengan care yang benar dan tidak baik? Tanda tanya. Baiklah, aku percaya kepadamu berkata Si Iwakang sambil mengeluarkan sobekan beberapa halaman sebuah kitab pusaka. Begitu disodorkan kepadanya tanpa babi bu oleh Kang Si Iwakang, Ko Aiji sejenak terpaku dan seperti kurang percaya. Dia memandang Si Iwakang tepat di matanya, dan di sana dia menemukan hal yang mengharukannya. Benar, gadis itu mempercayainya, dan menyerahkan sobekan kitab itu tanpa berpikiran negatif. Maka perlahan dia mengangguk dan menerima sobekan yang sudah kemal itu. Sekali pandang dia mengenali bahwa bahan dan usianya, persis sama dengan kitab yang dulu dibacanya. Sebagai mana kitab lengkap minus sobekan ini, yang dahulu dibaca Ko Aiji, kertas-kertas di tangannya sekarang ini pun sudah hamat kemal dan harus agak berhati-hati agar tidak sampai rusak dan sobek. Dan begitu membuka bagian atasnya, tertulis dalam bahasa San Sokerta yang dapat dia mengerti sebagai berikut, bagian pertama melatih semangat untuk mencapai kesempurnaan. Bagian ini seperti yang diduga Ko Aiji memang benar adalah melatih semangat mencapai kesempurnaan dan memang benar, merupakan rumusan Iwakang Maha Sakti yang diberi nama oleh Pat Bin Linglong sebagai ilmu Hian Bun Kui Goan Keng Kahi, ilmu menghimpun dan menyatukan hawa murni. Maka setelah yakin Ko Aiji bertanya, Keng Kounio, sudah sejauh mana engkau memahami rumusan Iwakang yang dituliskan oleh sobekan kitab ini? Tak pernah ku baca, tidak ku pahami bahasa yang digunakan oleh sobekan itu karena itu Iwakangku masih yang diwariskan orang tua yang namanya saja pun tak sempat dia tinggalkan. HMM, baiklah ku beritahukan kepadamu, ini adalah teori melatih Iwakang yang diatitipkan kepadamu, nama ilmu untuk berlatih Iwakang itu adalah ilmu Hian Bun Kui Goan Keng Kahi, ilmu menghimpun dan menyatukan hawa murni. Aku bisa berbahasa dan membaca bahasa Sansukerta yang menjadi bahasa asli dari kitab pusaka yang sudah terpisah menjadi dua ini, Aceh, tapi sungguh tak disangka-sangka kata-kata Ko Aiji. Ji terputus, karena tak mungkin dah menyebutkan sudah membaca bagian lain kitab ini. Karena jika dah menyebutkannya, sulit untuk nanti menjelaskan mengapa dia memiliki atau bahkan menguasai kitab itu, padahal isi kitab itu selengkapnya yang dia sendiri tidak tahu berada di mana sekarang, amat berbahaya. Dan kitab itu sendiri berbahaya jika berkeliaran di luar, karena jika sampai di tangan orang jahat, efeknya berbahaya. Benar-benarkah engkau berkemampuan untuk bisa membaca isi sobekan-sobekan kertas ini? Ko Aiji bertanya Kang Xiao Hang sambil menatap Ko Aiji dengan sinar metu beningnya yang terlihat amat jujur di mata Ko Aiji. Mau tidak mau Ko Aiji tergetar dan harus menjawab, karena pertanyaan si gadis menuntut jawabannya. Maka pada akhirnya, meskipun dengan berat hati, tetapi memandang kepolosan gadis itu, Ko Aiji menjawab juga. Harusku katakan memang iya, aku mampu membaca dan menguraikan apa yang tertulis dalam sobekan kitab ini. Kang Xiao Hang berkata Ko Aiji sambil juga mengembalikan sobekan kertas tersebut kepada si Nona. Jika demikian, sobekan ini ku hadiahkan kepadamu, tetapi sebagai gantinya engkau harus menjelaskan isinya kepadaku. Bagaimana, apakah engkau bersedia untuk menerimanya dan menerjemahkannya untukku? Kang Xiao Hang tiba-tiba menyodorkannya sobekan penting itu dengan usulan yang tadinya menurut dia rada gila, tetapi Xiao Hang kelihatannya memiliki perhitungan lain. Dia bisa melihat betapa Ko Aiji sangatlah tertarik dengan kitab atau sobekan yang dimilikinya itu. Dan yang penting, dia percaya dengan alurinya, bahwa Ko Aiji adalah orang yang bisa dia percaya. Dan lagi, bagi dirinya sendiri, apa artinya memiliki sobekan itu tanpa mengetahui isinya dan tanpa dapat melatihnya padahal dia sendiri sudah memiliki dasarnya secara amat kuat? Sungguh pemikiran yang praktis dari si gadis, sekaligus menggambarkan kepercayaannya yang tinggi atas diri Ko Aiji yang malah tercengang dengan idenya. Apakah engkau yakin bahwa aku akan mengajarkanmu secara benar dan baik sesuai isi sobekan kitab ini? Ko Aiji sendiri merasa bodoh dengan pertanyaan yang baru saja dia lontarkan. Apakah engkau berpikir akan melakukannya bukan menjawab Xiao Hang malah balik bertanya kepadanya? Tidak, aku tidak memikirkannya, tetapi seharusnya engkau menimbangnya secara lebih hati-hati, karena ilmu dalam kitab ini benar-benar sangat hebat. Jawab Ko Aiji jujur dan berterus terang. Tidak perlu, karena aku mempercayai mu, bahkan sejak awal melihatmu, tajam dan lugas jawaban Kang Xiao Hang dan membuat Ko Aiji terdiam. Mereka berdua sama-sama terdiam untuk beberapa saat lamanya, sampai pada akhirnya Ko Aiji berkata dengan suara lembut. Baiklah, aku pun mempercayai mu meski engkau teramat misterius, bahkan lebih dari kakek, nenek dan para paman serta kakak-kakakmu, berkata Ko Aiji dengan setengah menggerutu, tetapi harus dia akui, dia mengagumi gadis cantik yang serba pintar dan hebat ilmu barisan ini. Baiklah Ko Aiji, jangan lupa, aku sudah menganggapmu seperti kakakku sendiri, bahkan sudah setengah menjadi suhuku dengan ilmu hebat yang tadi engkau ajarkan. Ajaran itu sudah ku catati kepalaku loh. Baguslah jika begitu. Nah, ini sobekan kitabnya, engkau segera ajarkan kepadaku isinya, paling tidak engkau bacakan terjemahannya dan aku akan mulai melatihnya malam ini Xiao Hang menyodorkan kertas. Kertas itu kepada Ko Aiji yang malah menerimanya sambil termangu-mangu. Betapa inginnya dia memiliki kertas ini dahulu. Dan dalam care yang amat aneh, kini berada dalam genggamannya namun tidak mungkin dan tidak perlu lagi bagi dia untuk melatihnya. Dahulu dia sangat antusias mencari guna mempelajarinya, tetapi tidak pernah dapat menemukannya. Sekarang, dia sudah tak mungkin mempelajarinya, tetapi justru menemukannya. Kenapa, ada yang salah tanya Xiao Hang melihat Ko Aiji. Termenung ketika memegang sobekan kertas itu. Ko Aiji gelagapan, tetapi dengan tangkas dia pun menjawab pertanyaan Xiao Hang. Kengkau Niyo, tahukah engkau betapa inginku memperoleh sobekan kitab ini? Tempo dulu aku mengetahui keberadaan sobekan ini secara tidak sengaja, dan ingin melatihnya. Tapi sayang tidak pernah dapat kutemukan. Tetapi tahu-tahu dia muncul dengan sendirinya melalui dirimu. Dan aku sudah melatih iwekang lain dan sudah pasti tidak bisa melatih ilmu ini, tetapi memperolehnya tetap saja merupakan kesenangan tersendiri. Bagaikan memuaskan dahaga masa lalu, meskipun tak lagi dapat mempelajari isinya, berkata Ko Aiji sambil mengenang masa kecilnya ketika menemukan, membaca dan melatih sebagian dari isi kitab yang sobekannya kini berada di tangannya. Saat itu, HMMM, engkau boleh memilikinya selamanya setelah menjelaskan isinya dan teorinya kepadaku, berkata Xiao Hang tegas. Apakah engkau tidak khawatir aku keliru menerjemahkan dan menjelaskannya kepadamu? Tanya Ko Aiji, kembali terdengar. Bodoh! Engkau orang yang paling jujur yang mungkin dapat ku temukan, jika orang lain tahu apa gerna gan isi sobekan kitab yang ternyata menurut mu'amad mujijat ini, ku tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapku. Baiklah, bagus jika engkau mempercayai ku, kita mulai. Begitu menerimanya Ko Aiji langsung berinisiatif memulai menjelaskannya. Dan Kang Xiao Hang juga langsung bersiap untuk mendengar dan menyimak. Tetapi sebelum dimulai dengan ada yang manja dan riang dia berkata, Baik, tapi sebentar, aku perlu berkonsentrasi mendengarkan penjelasanmu potong Xiao Hang yang membuat Ko Aiji tersenyum. Dan tidak berapa lama kemudian Ko Aiji menerjemahkan dan bahkan di beberapa tempat menjelaskan terjemahan itu kepada Xiao Hang. Lebih satu jam Ko Aiji membacakan terjemahannya dan menjelaskan beberapa hal penting dalam melatih iwekang yang disebut dalam sobekan itu sebagai ilmu hianbun kui go an keng kahi, ilmu menghimpun dan menyatukan hawa murni. Semakin lama semakin dia percaya, Kero menghimpun hawa memang jauh berbeda dengan kedua ilmu iwekangnya. Dan karena itu, dia hanya sekedar tahu dan memahami sobekan itu tetapi tidak mungkin mempelajarinya. Hanya, karena kepinterannya dan juga karena daya hafalnya yang amat luar biasa, semua isi sobekan itu sudah berpindah ke kepalanya. Berikut semua penjelasan dan detail yang dia jelaskan tadi kepada Kang Xiao Hang, Kero melatih, Kero pernafasan, semua berpindah ke dalam kepalanya, bahkan tanpa memiliki sobekan itu sekalipun. Sementara itu, selepas Ko Aiji membacakan dan menjelaskan Kero melatih dan menghimpun hawa, Kang Xiao Hang dalam waktu singkat tenggelam dalam upaya berlatih dan mendalami apa yang baru saja dia dengarkan. Baik terjemahannya, maupun penjelasan yang diberikan Ko Aiji. Dia pun tidak lagi menghiraukan Ko Aiji dan terlihat tenggelam dalam samadinya yang berbeda sedikit dengan bentuk dan formasi Ko Aiji. Segera Ko Aiji sadar jika Xiao Hang sudah menemukan rahasia berlatih ilmunya dan sedang melatihnya langsung. Melihat keadaan si gadis, Ko Aiji memutuskan untuk sekali lagi melakukan pendalaman atas barisan sesuai dengan temuannya dan sesuai dengan penjelasan Xiao Hang tadi. Dan semakin lama dia merasa semakin aneh, karena apa yang ingin dicarinya, dirasakannya seperti berada dalam dirinya atau berada dalam isi kepalanya, bahkan terasa sangat dekat dengan dirinya. Pokoknya dia tahu dan paham, tetapi belum dapat dia jelaskan dengan kata-kata. Segala yang didalaminya, dicarinya, serta juga dianalisisnya, entah mengapa berada dalam hidupnya, berada dalam pemahaman dan pengetahuannya. Semakin lama Ko Aiji semakin yakin dengan kesimpulannya itu dan merasa sudah semakin dekat. Sejengkel lagi aku akan berhasil, simpul Ko Aiji pada akhirnya. Keduanya akhirnya tenggelam dalam sama di masing-masing dan berlatih dengan care yang berbeda, sampai menjelang subuh baru mereka berhenti. Adalah Xiao Hang yang tergugah terlebih dahulu, kelihatannya ada sesuatu yang mengganjal dan masih belum dipahaminya. Karena itu, dia pun menggugah Ko Aiji yang juga cepat sadar kembali dan bertanya. Ada apa Kang Ko Nio tanyanya heran. Mengapa kekuatanku mendadak naik berlipat kali padahal yang aku tahu, tidak sehebat itu arisan Iwakang yang dihadiahkan lopeh yang baik itu dahulunya. Selain itu, aku mengalami kebuntuan untuk melatih lebih dalam dan lebih jauh lagi, seperti ada yang menghalangiku untuk maju lebih jauh, tanyanya dengan nada suara penasaran sekaligus gembira. Coba engkau pukul aku dengan segenap kekuatanmu sekarang, jangan ragu dan jangan khawatir, usul Ko Aiji karena dia maklum dengan apa yang terjadi atas diri Nona itu dan untuk membuatnya jelas, maka dia harus mengetahui dan melihat sendiri apa yang dia miliki. Memukulmu. Aku-aku tidak tega, engkau demikian baik dan mempercayai ku, masa aku harus memukulmu ragu dan gamang siau hang ketika disuruh untuk memukul Ko Aiji. Engkau ingin tahu sampai di mana kekuatanmu. Aku dapat menjelaskannya dengan menerima pukulanmu, tenang saja, aku tidak akan kenapa-kenapa. Ko Aiji coba meyakinkan gadis itu. Engkau yakin? Yakin sekali angku Ko Aiji memastikan. Tapi, pukul dengan sepenuh kekuatanmu, jangan khawatir. Tambah Ko Aiji agar siau hang tidak ragu memukul Aceh, tapi baiklah. Si gadis mulai bersip siap untuk memukul, tetapi beberapa saat kemudian dia batal memukul, dan bahkan berkata yang membuat Ko Aiji merasa amat gemas dan sayang dengan kemanjaan dan kepolosan gadis itu. Aku tidak tega dan kasihan kepadamu kalau sampai terpukul, berkata si nona sambil memandang kasihan ke arah Ko Aiji. Hahaha, pokoknya pukul saja, aku dapat memunahkannya dengan amat mudah. Jangan engkau tidak perlu takut. Engkau yakin sekali nampaknya. Kalau tidak yakin, tidak akan kusuruh engkau menyerangku. Baiklah, awas sekali ini aku akan memukul beneran loh. Baik, ayo segera pukul. Awas serangan, dan memancarlah serangan dari jurus ketiga yang tadi dilatihkan Ko Aiji kepada gadis itu, jurus Boan Tian Kete, langit penuh tertutup tanah, jurus ketiga dari ilmu Hian Bun Sam Chiang. Bukan hanya si Yao Hang seorang, Ko Aiji sendiri menjadi kaget mengetahui betapa cepat si nona menguasai ilmu Iwakang yang mendekam dalam dirinya sekian puluh tahun. Hebat, karena dalam waktu singkat, dia mampu membaurkan dan mengontrol tenaga dalam dirinya, meski kelihatannya belum cukup sempurna. Dengan tenang Ko Aiji mengerahkan kekuatan Iwakangnya, mengisap dan terus menggiring tenaga itu, tetapi berkali-kali sulit dilakukannya karena Iwakang si nona melonjak hebat. Terjadi pergumulan tenaga keduanya, tetapi tingkat kemampuan Ko Aiji jelas masih jauh mengatasi. Karena itu, setelah beberapa saat dia pun menghempas tenaga si nona sambil berteriak. Hai ii it! Bela aar! Ko Aiji menjaga tenaganya hingga si Yao Hang hanya terseret ke samping tanpa terluka. Tetapi, Ko Aiji benar-benar kaget, karena dalam semalam kemajuan si Yao Hang sungguh. Menggetarkannya, sudah nyari sehebat Tio Lian Chu dan Hong Yan di pertemuan terakhir mereka, sebelum Hong Yan dan Tio Lian Chu berlatih sebulan di benteng keluar gahu. Jelas saja Ko Aiji kaget dan terkejut bukan buatan. Maka dia pun berkata dengan suara senang. Maaf, maafkan aku Kang Ko Niu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tetapi engkau memang sangat hebat Ko Aiji. Hanya, bagaimana penilaianmu sendiri atas pencapaianku, dan apa yang masih menjadi masalahku hingga belum bisa maju lebih jauh lagi tanya si gadis penasaran yang masih tetap penasaran. Kang Ko Niu, yang pertama, kekuatan iwaokangmu bertambah mungkin sampai berapa kali lipat dari kekuatanmu tadi. Dengan cara luar biasa, engkau kini sudah melampaui kemampuan Ho An Kun kakakmu itu, tetapi kusarankan, jangan terlalu menyolok dan mempertontonkan iwaokang dan ilmumu tadi. Karena banyak orang akan salah sangka terhadap dirimu. Apalagi, aku tidak tahu siapa yang menjadi suhumu, orang tua yang memberimu hadiah kekuatannya itu. Dan kedua, engkau tidak bisa maju lebih jauh sebelum menguasai dan membaurkan kekuatan dalam dirimu dengan organ-organ dalam tubuhmu. Maka, engkau membutuhkan waktu beberapa lama untuk melatih bagian-bagian awal dari rumusan iwaokang itu dan mencoba menguasai tenaga tersebut secara lebih sempurna. Pada saat yang tepat, mungkin setahun ke depan, engkau sudah akan meningkat dengan latihanmu sendiri menyempurnakan apa yang engkau warisi dari orang tua itu tegas koai yang memang sudah cukup lama. Dan matang mengolah ilmunya. Achech, begitu rupanya, terlihat Kang Xiao Hang mengangguk paham dan sekaligus wajahnya berseri gembira. Kang Ko Nio, engkau harus tekun melatihnya, sebab jika bertemu orang seperti aku, maka tubuhmu bisa rusak berat karena engkau belum menguasai iwaokang dalam dirimu secara sempurna. Jika sudah menguatkan tubuhmu dan menguasai iwaokang itu, engkau akan melesat lagi hingga sepuluh kali lipat seperti malam ini. Hanya, setiap engkau berlatih, semakin engkau menyempurnakan penguasaanmu atas iwaokang mujijat dalam dirimu. Semakin sering berlatih, semakin baik bagimu dan semakin hebat dirimu. Tetapi, kusarankan, jangan engkau bertempur dengan orang di atas kemampuanmu hingga sebulan ke depan, sebab jika tidak, engkau bakalan mengalami jalan api dan tersesat dalam latihan, engkau paham dengan. Penjelasanku ini tegas kuaiji dengan wajah keren dan penuhi bawa sampai membuat siyaohang terpesona. Tetapi hanya sebentar, karena kemudian gadis itu tersenyum dan berkata dengan nada suara menggoda. Siap suhu, mulai hari ini engkau kuanggap sebagai suhu, kelakar siyaohang tetapi wajahnya terlihat serius. Yang benar saja kengkau niok, usia kita cuma beda setahun saja. Engkau seperti membuatku puluhan tahun di atas usiamu, tidak. Aku tidak mau dipanggil suhu olehmu, tolak kau aiji kesal. Hihihi, orang lain boleh meragukan dan memandang remeh dirimu, tetapi sejak awal sudah ku tahu bahwa engkau istimewa, dan tebakanku tidaklah meleset, malah melampaui dugaanku semula. Tidak, engkau tetap akan ku panggil suhu si gadis berkeras memanggil kau aiji sebagai suhu. Aku akan mendiamkanmu dan tidak akan membantumu lagi jika engkau berkeras memanggilku suhu. Ujar kau aiji berubah menjadi tegas dan serius dan siyaohang rada jari kalau kau aiji bersikap begitu. Hihihi, jangan marah begitu, aku jadi takut kalau engkau marah. Begini saja, bagaimana kalau engkau menjadi kakak? Bagiku? Maka aku akan memanggilmu dengan to aku saja, apakah engkau setuju kau aiji suara keng siyaohang yang memintanya menyetujui memanggilnya sebagai kakak sebenarnya menggugah kau aiji, maklum sampai sekarang dia tidak memiliki seorang pun sana keluarga, kecuali semua kakak seperguruannya yang sama-sama mengasihinya. Permintaan siyaohang pada dasarnya menyentuh perasaan terdalam kau aiji pada saat itu. Dan hal itu membuatnya terharu dan terpaku sebentar. Hei, apakah engkau setuju teriakan keng siyaohang mengejutkan kau aiji yang sedang termenung itu? HMMMMM, aku menjadi kakakmu dan engkau menjadi adikku, tentu saja aku setuju, sangat setuju, asal engkau tidak bandel dan dengar-dengaran denganku sebagai kakakmu, maka aku setuju saja, pada akhirnya kau aiji menyetujui, selain itu dia sendiri merasa gemas dan sayang, karena siyaohang pintar dalam membuat suasana menjadi segar dan hidup. Benarkah dengan engkau menjadi kakakku mana bisa tidak? Kuhormati. Tapi, engkau juga memiliki kewajiban untuk menjagaku sebagai adikmu, bukankah harus begitu? Siyaohang dengan polos berkata, Sudah tentu, aku harus menyayangimu dan melindungimu dari siapapun yang akan mengganggumu tanpa engkau minta sekalipun, jawab kau aiji yang kini membuat si gadis menjadi sama terharu. Terima kasih banyak kau aiji koko, aku memang memiliki beberapa orang kakak dan seorang adik, tetapi nyaris tidak ada yang menganggapku normal karena lebih sering membaca buku dan berlatih seorang diri. Kecuali nenekku dan adikku, nyaris tidak ada yang dekat denganku, bahkan juga kedua orang tuaku yang selalu saja mencela tindakanku, suasana serentak berubah menjadi agak sendu ketika siyaohang yang ceria berubah menjadi sentimentil. Kalau begitu, mari, sekarang juga kita mengangkat saudara, aku menjadi kakak dan engkau menjadi adik. Dengan bersumpah kepada langit dan bumi, mereka pun sejak saat itu bersepakat mengangkat persaudaraan. Kho aiji yang menjadi kakak terlihat amat bangga dan gembira, sama halnya dengan siyaohang. Dan sejak saat itu, tanpa banyak orang tahu, keduanya semakin lama semakin dekat, saling menyayangi layaknya kakak kepada adiknya. Dan siyaohang berkembang menjadi semakin hebat, karena setiap malam berlatih bersama. Kho aiji dalam barisan. Dan dia pun, siyaohang, membuka semua rahasia barisan yang dia ketahui, sehingga singkat kata mereka saling mendidik satu dengan yang lainnya. Pagi harinya, Kho aiji terlihat sangat bersemangat ketika bergabung dengan sesama saudara seperguruannya. Semua saudara seperguruannya senang melihatnya, tetapi OEYHWA dan PBWLI yang lebih pekat, menduga ada sesuatu yang telah membuat adik mereka itu terlihat sangat bersemangat. Tetapi, apakah itu? Mereka tidak bisa menebaknya. Mereka pun kembali berlatih dalam posisi enam dasar dan satu bebas menggantung. Aceh, barisan itu, desis Kho aiji dan memandangi semua kakak seperguruannya dalam formasi barisan itu. Dia memandang dan kagum dengan kepemimpinan Pek Ciu Ping yang adalah Toa Suhengnya, dia benar-benar terlihat menjadi, ECH, benar, bukankah dia benar-benar menjadi pemimpin bagi mereka semua? Kho aiji berpikir dengan kagum melihat posisi Toa Suhengnya yang amat menonjol dan berwibawa. Meski dia seringkali agak perasa, tetapi dia mampu memimpin semua adik seperguruannya dengan tetap dihormati dan disayangi. Dan, ECH, keempat saudara seperguruannya, yakni Ji Suheng, Su Suci, Gero Suheng, Liu Suci, bukankah mereka berempat? Aceh, benar. Mereka adalah dua pasangan dengan ikatan cinta kasih yang luar. Biasa. Dan, akastaga bukankah Sam Suhengnya berada pada posisi bebas dan bisa kemana saja, dan CIT Suheng, kemana lagi jika bukan posisi, Aceh, Insu benar-benar hebat, dia menyusun barisan berdasarkan karakter murid-muridnya, pantasku rasa sangat dekat, sangat memahami, berada di kepala namun susah untuk dirumuskan, rupanya jelas dan bisa dirumuskan saat melihat posisi semua Suheng dan Suci saat berada dalam barisan, Aceh, Insu. Sungguh tak terduga sebelumnya oleh Kuai Ji jika dia menemukan rahasianya, mampu memaksa keluar apa yang dalam pikirannya setelah melihat ketujuh Suheng dan juga Suci-nya dalam barisan. Aceh, luar biasa tidak salah lagi, begitu rupanya Insu menyusun barisan ini, pantas saja empat dasar itu bisa melekat demikian hebat, sulit dipahami, karena rupanya dibangun atas dasar saling percaya dan saling cinta keempat muridnya. Seorang Toa Suheng yang penyayang dan perasa namun mengokohkan persaudaraan mereka, kemudian seorang CIT Suheng yang juga membantu lima dasar tadi dalam pertahanan dan penyerangan. Serta seorang Sam Suheng yang bisa terbang kemanapun karena diberi kebebasan oleh suhu mereka. Benar-benar luar biasa, Insu memang luar biasa, tetapi meskipun berpikir demikian, sama sekali Kuai Ji tidak heran. Dengan ketiadaan posisinya dalam barisan itu. Padahal, dapat saja dia bertanya-tanya, mengapa dia seperti tidak dianggap dan tidak ada dalam formasi barisan itu. Tak terduga dia bersuara keras, bahkan nyaris terdengar bagaikan teriakan dan sontak mengejutkan semua saudara seperguruannya yang sedenak serius berlatih. Toa Suheng, aku sudah menemukan rahasia barisan yang hebat ini, ucapnya antara sadar dan tidak sadar. Tetapi teriakannya yang meski tidak terlampau kuat tetap saja dapat terdengar jelas oleh nyaris semua Suheng dan juga sucinya. Karena teriakan itu jelas saja menggugah mereka dari latihan, dan kini, benar saja dengan cepat mereka semua tersadar untuk kemudian memandangi Kuai Ji antara percaya dan tidak. Bahkan, beberapa waktu kemudian, mereka semua sudah sama-sama mengelilinginya untuk meminta penjelasan. Siaw Suheng, apa maksud perkataanmu barusan tadi tanya Pak Ciu Ping, Seng Toa Suheng dengan nada suara tergetar seakan tidak percaya. Karena dia memang memiliki keyakinan bahwa Kuai Ji pastilah akan menemukan rahasia barisan yang mujijat itu, dan besar kemungkinan pada saat itu, dia sudah menemukan rahasianya. Suhunya sudah berkata demikian dan Memang pandangannya sendiri pun seperti meneguhkan. Perkataan Suhunya yang terkesan menyanjung Siaw Suhengnya itu. Maka ketika dia mendengar Kuai Ji berkata dengan suara lirih tadi bahwa dia benar sudah menemukan rahasia barisan, maka Pak Ciu Ping sangat percaya. Dan kini dia ingin mendengarkan penegasan Kuai Ji secara langsung dan sekali lagi. Wajar dia langsung bertanya untuk beroleh keyakinan, karena memang momen itu sudah diatunggu selama beberapa hari. Toa Suheng, para Suheng dan juga Suci, memang benar, sudah bisa kupecahkan rahasia barisan itu. Dan hebatnya adalah, rahasianya itu ternyata berada di antara kita semua, tepatnya adalah gambaran mengenai kita semua sebagai sesama saudara seperguruan. Dapatkah Toa Suheng mengingat kembali ketika mendapat surat dan menjelaskan satu persatu keadaan kita sesama saudara seperguruan ini? Nah, tepat berada-berada di sanalah rahasia barisan itu. Atau dengan kata lain, barisan itu sebetulnya dibentuk oleh suhu berdasarkan karakteristik masing-masing kita sebagai muridnya demikan Kuai Ji menjelaskan. Tetapi tetap saja belum dapat diselami secara menyeluruh oleh semua saudara seperguruannya itu. Masih sulit untuk dapat langsung dicerna, karena sudah jelas akan ada pertanyaan yang selanjutnya, yakni bagaimana mungkin seperti itu? A-ch-ch, maksud Syao Suheng, barisan itu adalah gambaran dari kita semua sebagai murid-murid dari In Suheng. Bagaimana penjelasan detailnya Suheng ini yang bertanya adalah Tiat Kyaibu? Dan terlihat Tegui Sinkai juga mengiakan pertanyaan itu karena ingin tahu lebih jelas apa yang baru saja dijelaskan oleh Kuai Ji. Pertanyaan itu bahkan merupakan hal yang juga menjadi pertanyaan mereka semua. Hanya saja, adalah Tiat Kyaibu yang terlebih dahulu mengajukannya menjadi pertanyaan langsung kepada Kuai Ji. Jelasnya begini para Suheng dan Suheng. Barisan itu terbentuk dari enam dasar atau enam elemen, dan satu elemen lepas tetapi melengkapi kehebatannya itu. Begini penjelasan lengkapnya. Dasar utama yang membuat barisan ini mampu membesar dan juga mampu mengecil adalah dua pasang murid In Suheng. Di mana masing-masing pasangan yakni, posisi berpasangan satu dan dua akan terdiri dari Ji Suheng dan Suheng. Pasangan kedua yang merupakan paduan antara tiga dan empat yang bakalan berisikan pasangan Ngao Suheng dan Liok Suheng. Dasar ini yang memberi kekuatan mistis kepada barisan karena mereka terikat oleh kekuatan yang amat luar biasa dan sulit didefinikan. Kekuatan itu adalah rasa cinta, yang dalam surat In Suheng disebut meskipun mati tapi tetap berharga untuk diperjuangkan. Ikatan cinta antara Ji Suheng dan Suheng serta Ngao Suheng dan Liok Suheng sebenarnya merupakan intisari kekuatan barisan itu. Kekuatan itu kemudian dipancangkan dan diteguhkan oleh kepemimpinan Toa Suheng yang sangat melindungi dan menyatukan kita semua. Karena itu, elemen kelima menjadi sumbu pusat dan konstan alias tidak bergerak kemana-mana tetapi berada di mana-mana, dan dengan demikian terikatlah keutuhan seluruh barisan ini dan berputar padanya sebagai sumbu. Kemudian, Chit Suheng akan menjadi pelindung atas sumbu dan empat dasar, sekaligus bagian awal penyerangan bagi pihak yang akan mengganggu. Dan terakhir, kedudukan Sam Suheng sebagai penyerang amat menentukan, dia dapat berubah menjadi atau seperti semua dasar dan sumbu, tetapi kekuatan utamanya adalah dinamis dan lepas dalam menyerang. Jelas jika posisi ketujuh mewakili keadaan Sam Suheng yang direstui berada di luar tetapi tetap menjadi keluarga besar perguruan kita. Karena itu, jika masih ada di antara kita yang meragukan pengenalan insu atas diri kita semua muridnya, maka kita sudah keliru sangka. Demikian penjelasannya para Suheng dan Suci, Ko Aiji menutup penjelasannya dan membuat semua mereka termenung, bahkan tenggelam dalam permenungan mereka masing-masing. Tetapi, mereka semua sama menyadari kebenaran atas ucapan terakhir Ko Aiji. Memang benar, mereka tak bisa lagi meragukan pengenalan suhu mereka atas diri mereka masing-masing. Seng Suhu menuangkan pengenalan atas murid-muridnya dan mengabadikannya dalam sebuah barisan pembingung SUKMA, sebuah maha karya yang benar-benar luar biasa, sulit mereka bayangkan sebelumnya. Bahkan Ko Aiji sendiri sudah paham sampai di mana kehebatan barisan itu, sebuah tingkat yang sulit untuk digambarkan dan didefinisikan. Sedang mereka tenggelam dalam lamunan, tiba-tiba terdengar perintah. Ji Sute, masuk ke posisi 1, Su Sumoi masuk ke posisi 2, Ngero Sute pegang posisi 3, Liu Sumoi pegang posisi 4, Lohau masuk ke posisi 5, Chit Sute pegang posisi 6, Sam Suheng masuk ke posisi bebas. Mari kita lakukan, tidak salah lagi, suara itu datang dari Bek Ciu Ping yang setelah menyadari kebenaran urayan Ko Aiji, langsung memutuskan untuk mencobanya. Berturut-turut ketujuh saudara seperguruan itu memasuki posisi yang disebutkan oleh Bek Ciu Ping tadi, dan dalam waktu beberapa detik kemudian mereka sudah membentuk satu barisan. Posisi masing-masing persis seperti yang diucapkan dan juga ditentukan oleh Bek Ciu Ping tadi. Setelah mereka dalam posisinya masing-masing, tiba-tiba terdengar teriakan dari Bek Ciu Ping. Roda bumi bergerak menantang langit, dan tiba-tiba barisan itu bergerak dan Ko Aiji sampai nyaris terpental ke belakang dan konsentrasinya sedikit terganggu. Ketika mereka mulai bergerak dengan kekuatan dan energi yang menghempas keluar darinya sungguh amat luar biasa. Bukan hanya itu, metu batinnya dapat merasakan kekuatan membadai yang bergerak keluar dari barisan tersebut secara bergelombang dan susul-menyusul. Bisa dipastikan jika dia masuk ke dalam, dalam keadaan tidak siap, dia tahu keadaannya bakalan sangatlah runyam. Maka dengan seksama kemudian Ko Aiji mengikuti semua perputaran dan gerakan barisan itu sampai akhirnya Bek Ciu Ping berteriak. Cukup, kita istirahat. Dan ketika mereka saling pandang bergelapan, termasuk Ko Aiji, wajah mereka terlihat bercahaya aneh. Tetapi, mengabaikannya, Bek Ciu Ping berkata atau lebih tepatnya mengeluarkan perintah. Kita kembali ke Gua In Su, Chit Sute, beritahu ke Tian Chong Pei, kita tidak akan ikut makan siang. Xiao Sute, engkau bertugas mengadakan makan siang bagi kita semua. Segera setelah semua dikerjakan, kita bertemu dalam Gua In Su, sudah saatnya surat terakhir suhu kita buka. Ayo, kerjakan tugas kita masing. Masing Bek Ciu Ping memberi perintah dengan suara amat serius dan tak ada satupun dari mereka yang membantah, tetapi langsung bergerak. Kurang dari lima menit Cu Ying Lun sudah balik kembali masuk ke dalam gua setelah menyampaikan pesan Toa Su Hengnya. Kemudian, Ko Aiji juga sudah kembali dari dalam hutan, memesan makanan khusus melalui kawan-kawan yang selalu berada dalam hutan itu. Dan tak lama, mereka semua, berdelapan, sudah mengambil posisi melingkar dalam gua pertapaan bagian luar dari Bu In Sin Leong dengan Pek Ciu Ping mengambil posisi paling depan menghadapi semua sutenya. Menunggu beberapa saat, memandangi semua sutenya, akhirnya dia berkata. Para sute dan sumui, menurut surat insu kepada Lohau, segera setelah siau sute membuka rahasia barisan, maka kita melatihnya sekali dan dapat menyempurnakan kelak di kemudian. Hari. Kemudian kita berkumpul di sini dan membuka surat insu yang terakhir. Sam sute, ambilkan surat insu yang terakhir. Baik Toa Su Heng Tek Ui Sin Kai segera berdiri dan kemudian bergerak menuju dinding sebelah dalam, menekan sebuah tombol dan merogoh ke dalamnya. Dia kemudian balik ke posisi pertemuan dan menyerahkan surat terakhir yang masih tertutup, belum terbuka sama sekali. Baiklah, kita semua wajib memberi hormat kepada insu sebelum bisa membuka surat beliau yang terakhir. Dan dengan dipimpin oleh Pek Ciu Ping, mereka pun memberi hormat ke arah dalam gua pertapaan secara bergantian sesuai urutan mereka masuk perguruan, dimulai dari Pek Ciu Ping dan terakhir Ko Aiji. Setelah semua selesai memberi hormat, Pek Ciu Ping kembali berkata. Siau sute, apakah engkau heran mengapa engkau tidak berada dalam barisan pembingung sukma itu? Meskipun Pek Ciu heran, tetapi tak ada sekalipun rasa tidak enak dengan persoalan itu Toa Su Heng, karena Pek Ciu merasa pasti bahwa insu memiliki maksud dengan semua keputusan dan apa. Yang dia rancangkan, jawab Ko Aiji ringan dan sama sekali tidak merasa ditinggirkan atau disepelekan. HMM, tepat seperti dugaan insu, memang benar Ko Aiji, insu memberimu tugas lain yang bahkan mungkin lebih berat dengan yang akan dihadapi oleh kami dalam barisan pembingung sukma. Tetapi lehu sendiri tidak paham apa itu. Untuk mengetahuinya, maka kita mesti segera membaca wasiat insu yang terakhir yang akan menjelaskan tanggung jawab kita semua. Dengan disaksikan semua saudara seperguruannya, Pek Ciu Ping membuka surat terakhir yang ditinggalkan atau dikirimkan Bu In Sin Leong kepada murid-muridnya. Begitu terbuka, Pek Ciu Ping langsung mengacakannya. Murid-muridku, ini merupakan surat terakhir ku buat kalian semua, dan akan kuawali dari sebuah kisah mengenai tiga maha hebat rimba persilatan Tionggoan pada lebih 60 tahun yang silam. Lebih 60 tahun silam, muncul tiga orang maha hebat yang memiliki kepandayan luar biasa yang kebetulan masih seangkatan dengan Su Humu ini dan juga Lem Hei Sini. Bahkan menurut keterangan, sukong kalian, Bu Beng Hwasiok, Rahib tanpa nama, dari Kuil Siaw Lim Sie, kepandayan mereka masih setingkat dan setanding dengan kepandayan Su Humu dan sedikit di atas Lem Hei Sini. Ketiganya tampil tidak begitu lama namun sungguh mengguncang rimba persilatan Tionggoan dan mereka dikenal dengan nama masing-masing pada waktu itu sebagai Ceng San Sinkai, pengemis sakti jubah hijau, pada waktu itu berusia 41 tahun, kemudian Soat San Giyokli, Dewi Kemala dari Gunung Salju, Tuan Sulye Chie dari Inlem yang berusia 37 tahun, seorang perempuan cantik jelita yang mencintai Ceng San Sinkai dan terakhir Tian Chun Muapak, malaikat langit Gurun Utara, Bu Yung Im Seng yang berusia 40 tahun. Ketiganya memiliki hubungan cinta kasih yang ruwet dan saking ruwetnya sampai mengaduk-aduk rimba persilatan dan mengacaukannya. Puncak pengacauan mereka terjadi ketika Suhu Kalian bersama Lem Hei Sini melakukan kunjungan ke Persia. Siaw Lim Sie yang diaduk-aduk oleh malaikat langit yang telengas dan amat licik, menugaskan Sukong Kalian untuk mengatasi malaikat langit. Terutama, karena tokoh licik itu mencuri sebuah kitab pusaka dan juga membunuh beberapa orang pendeta di Kuil Siong San Sukong Kalian akhirnya turun. Tangan dan berhasil menemukan dan menghadapi ketiga tokoh itu di daerah Gobi San. Mereka bertiga ditemukan Sukong Kalian sedang bertemu di Bukit Selaksadewa, Banhut San, dan karena menemukan mereka, Sukong Kalian kemudian meminta mereka untuk berhenti mengaduk-aduk kangou dan mengembalikan pusaka-pusaka yang tercuri. Tetapi, jika tokoh pertama Ceng San Sinkai sangat simpatik dan bersedia bekerja sama, maka tokoh perempuannya angin-anginan. Sementara tokoh ketiga, yakni si malaikat langit justru bersikap sangat licik dan membawa maunya sendiri. Singkat kisah, Sukong Kalian menantang untuk menjatuhkan malaikat langit sebelum jurus ke-100 dan bersedia untuk mengalahkan mereka masing-masing dalam pertarungan satu lawan satu. Tetapi si malaikat langit dalam kepercayaan diri yang berlebihan malah menantang bertaruh Sukong Kalian. Taruhannya adalah, jika Sukong Kalian sampai kalah, maka dia harus berhenti mengejar dan pulang kembali ke Siau Lim Sie. Selain itu, dia tidak boleh lagi kembali mengganggu mereka bertiga, khususnya malaikat langit. Lebih dari itu, bahkan kitab pusaka Siau Lim Sie akan menjadi milik malaikat langit untuk selama-lamanya. Tetapi jika Sukong Kalian yang menang pertempuran, atau jika mereka sampai terkalahkan, maka mereka harus bertapa di Ban Huteng itu selama 75 tahun dan dilarang meninggalkan tempat itu. Kecuali terjadi sesuatu hal yang tidak diingini dan sama sekali tidak terduga, seperti misalnya jika gua itu runtuh, ataupun karena sebab bencana alam lain yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Sukong Kalian ternyata dapat mengalahkan mereka sebelum 100 jurus dalam pertempuran satu demi satu melawan mereka bertiga. Memang, khususnya Ceng San Sinkai, terhitung memberi sedikit bantuan kepada Sukong Kalian agar janji taruhan dapat telah ditepati. Dan begitulah, mereka bertiga, dengan sedikit bantuan Ceng San Sinkai yang gagah dapat ditaklukan. Meski sempat malaikat langit dan Dewi Kemala mengerubuti Sukong, tetapi bantuan kecil Ceng San Sinkai yang tidak ikut mengeroyok malahan diam-diam membantu Sukong, membuat mereka akhirnya tetap kalah dan bersedia untuk dikurung di dalam Ban Huteng selama 75 tahun dan dilarang keluar. Ceng San Sinkai juga rela agar dirinya ikut dikurung dalam gua itu. 10 tahun kemudian, Sukong Kalian menceritakan kisah ini kepada Suhu Kalian ini, ditambah dengan berita, bahwa sebelum dihukum dan dikurung 75 tahun di Ban Huteng, Ceng San Sinkai ternyata memiliki guci perak, Gin Chui Ou. Khasiatnya, yang amat luar biasa adalah bisa mempertahankan fisik. Seseorang yang meminum air rendaman setahun dalam guci itu. Berita ini mengagetkan Sukong Kalian dan memerintahkan Suhu Kalian ini untuk bersiap. Dan sebelum Sukong Kalian meninggal, dia memanggil Suhu Kalian dan menjelaskan terawangannya, bahwa ketiga orang yang dikurungnya akan lepas sebelum 75 tahun masa penahanan atau kurungan mereka di Ban Huteng. Kisah selengkapnya yang tertulis di atas, diceritakan Sukong Kalian secara lengkap, serta bagaimana usulnya menghadapi ketiga orang itu. Sebetulnya, Suhu Kalian menduga mereka tidak akan munculkan diri lagi, tetapi saat-saat terakhir gangguan yang agak berbeda mulai muncul dan semakin lama semakin kuat. Dan ketika mencoba mengetahui soalnya, ternyata berkaitan dengan Gin Chui Ou, dan sejak saat itu, dua tahun lalu, Suhu Kalian mulai mempersiapkan diri sebagai mana petunjuk Sukong. Sayangnya, waktu Suhu Kalian ini tidak akan mencapai waktu kedatangan mereka, karena sudah harus terlebih dahulu ajal. Maka untuk melawan mereka Suhu Kalian pasrahkan kepada pertama, barisan pembingung Sukma untuk mengurung serta mengalahkan malaikat langit. Kedua, Lam Hei Sini yang akan kelak menghadapi wanita Kemala, dan terakhir, Ko Aiji harus menghadapi Cheng San Sinkai. Perhitungan Suhu Kalian, Lam Hei Sini akan mampu menahan imbang wanita Kemala yang hebat itu, terutama setelah bibir guru kalian itu berhasil menemukan formula yang ampuh dan dituntaskannya setahun terakhir. Ko Aiji akan mampu menahan imbang Cheng San Sinkai, bahkan mungkin menang, tetapi sangatlah tergantung pada keluhuran budi Ko Aiji. Barisan pembingung Sukma memiliki kemampuan paling besar untuk menang, karena barisan itu diciptakan secara khusus untuk menghadapi tokoh gelap hati seperti malaikat langit. Ketika membaca surat ini, kalian berjarak paling lama satu tahun menghadapi mereka bertiga, cukup waktu melatih barisan itu untuk ketujuh muridku. Mengapa? Karena memang barisan itu sengaja diciptakan sesuai karakter kalian bertujuh. Setelah Ko Aiji menceritakan rahasia barisan ini, tinggal melanjutkan membaca petunjuk yang sudah ditinggalkan. Murid-muridku, inilah surat terakhir suhu kalian ini, jagalah persaudaraan kalian semua berdelapan. Tidak lama lagi suhu kalian akan berjalan menuju penerangan abadi dan janganlah ditangisi. Setelah pertemuan ini, jangan ada yang memasuki barisan kecuali Ko Aiji, karena ada hal lain yang harus dia pelajari mengenai barisan pembingung Sukma. Setelah besok malam, kalian kemudian bebas untuk berlatih dalam barisan hingga sempurna menjelang kedatangan mereka bertiga. Nah, akhirnya, selama tinggal murid-muridku, sungguh bangga dapat mendidik dan memiliki kalian semua sebagai murid dan sekaligus selaku anak-anakku. Karena kalian tidak pernah berbuat yang mengecewakan suhu kalian ini, tetaplah seperti itu sepanjang hayatmu. Bu In Sin Leong. Tidak ada yang beranjak, tidak ada yang bersuara, kecuali merenungkan apa yang tadi dibacakan Pek Ciu Ping sebagai surat terakhir dan ternyata sekaligus surat perpisahan dari suhu mereka. Mereka sungguh terharu dan sampai tidak mampu berkata apa-apa, bahkan OEYHWA dan Pek BWLI terlihat berlinang air matuh, tetapi takut untuk menangis dengan bersuara. Bukan apa-apa, bukan tak bisa menangis, tetapi karena mereka amat menyadari bahwa keadaan mereka sekarang karena didikan dan asuhan seng suhu. Padahal, mereka semuanya adalah anak-anak yang terlantar, kumpulan anak-anak yang sama sekali tidak punya rumah dan tidak punya sanak saudara satupun. Mereka semua rata-rata adalah anak yatim piatu dan sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang lain, kecuali seorang saja, yakni Xiaojipo yang punya keluarga. Maka, wajar jika mereka merasa kehilangan orang tua yang sangat dihormati tetapi sulit untuk ditangisi karena melarang mereka menangisinya. Ya, mereka semua menghormati dan mengasihi suhu mereka sama dengan orang tua sendiri yang mereka tidak punya lagi. Dan suhu itu, orang tua itu, berpisahan dengan mereka hanya melalui sebuah surat tanpa mereka bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk mengatakan selamat berpisah sekalipun. Baiklah para sute dan sumui, kita telah membaca surat perpisahan insu, sungguh menyedihkan memang, tetapi, kita semua patut berbangga karena melepaskan insu, orang yang kita kasihi dan sayangi dengan penuh kebanggaan sebagaimana insu menuliskannya untuk kita semua. Kita boleh beristirahat hari ini, kecuali Xiaojipo, dan sejak besok kita berlatih untuk menyempurnakan barisan pembingung sukma. Barisan yang melambangkan diri kita semua dan merangkum secara amat indah siapa kita dan dibuat untuk kita oleh insu. Mereka pun bubar dengan sendu dan terharu karena tahu suhu mereka sudah akan berpisah selamanya dari mereka semua. Tetapi, semangat mereka membuncah karena sadar mereka tidak mengecewakan suhu yang dihormati dan disayangi itu. Ko Aiji sendiri sama dengan yang lainnya beranjak dengan kepala kosong, bahkan masih tetap kosong meskipun dia malam harinya sudah berada dalam barisan itu. Ketimbang menangisi keadaan suhunya Ko Aiji memilih untuk keluar dari gua yang semakin murung suasananya dan menuju barisan pembingung sukma. Di sana dia menyangka bisa lebih tenang dan tidak semurung dan tidak semuram jika terus-menerus berada dalam gua yang semua orang sedang bersedih. Semua orang sedang sendu dan merenung bebas. Berbeda dengan malam-malam sebelumnya, Ko Aiji sudah berada dalam barisan sejak sebelum makan malam. Tetapi meskipun dia benar bermuram durja, namun kewaspadaannya masih tetap tinggi dan sudah memiliki daya membal terhadap pengaruh pembingung sukma barisan yang rahasianya sudah dia pahami. Tetapi, setelah kurang dua jam dia hanya berdiam diri, tiba-tiba di telinganya berdenging sebuah suara yang sudah hamat dia rindukan suara suhunya. A-ch-ch, suhu desisnya, tetapi tanpa jawaban, dan ketika dia menengok kiri dan kanan, tetap saja tidak ditemukannya bayangan suhunya yang tadi bersuara itu. Sampai akhirnya dia berpikir bahwa mungkin suara tadi adalah kebetulan dan karena kangennya dia kepada suhunya sampai dia berpikir seolah-olah sedang dan sudah mendengar suara suhunya yang sangat dihormati itu. Hanya itu yang dipikirkan koaiji atas suara yang dia dengar. Dia lanjut termenung. Tetapi, setelah sepuluh menit dia kembali berdiam diri, suara itu justru muncul di telinganya, bahkan sekali ini dengan instruksi. Berjalanlah sepuluh tindak ke depan, panjangkan satu dahan pohon sebesar dua atau tiga jarimu dengan panjang yang sama dengan lenganmu di sisi kiri. Kemudian berbelok ke kiri dan berjalan lagi sejauh lima tindak, panjangkan lagi satu dahan ukuran yang sama tetapi sekali ini di sisi sebelah kananmu. Kemudian berbelok ke kanan, berjalan lagi lima tindak dan panjangkan sebuah dahan lagi di sebelah kiri dan berbelok ke kiri sepanjang sepuluh tindak dan panjangkan sebuah dahan lagi di sana. Dahan terakhir. Lakukan segera, maka tidak bakalan ada yang mampu menemukan kita berada di situ, siapapun juga orangnya. Lakukan sama di di situ, dan bisa lebih luasa bagimu untuk berlatih. Sekarang Ko Aiji sudah yakin bahwa itu adalah suhunya, maka tanpa diperintah untuk kedua kalinya, dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh suhunya dan dalam waktu beberapa menit, dia Sudah berada dalam suasana yang berbeda. Satu suasana yang tenang, teduh, tiada satupun ancaman menggedor batinnya, emosinya juga bebas, dan bahkan juga tidak ada suara-suara yang mempengaruhi sukmanya. Benar kata suhunya bahwa di situ dia akan lebih tenang, maka tanpa ragu sedikit pun dia segera melakukan samadhi. Sebentar saja dia sudah dalam keheningan yang dalam, menyatu dengan suasana sekitarnya dan bahkan lebih husuk dari hari biasanya. Dan sebagaimana dugaannya, tidak berapa lama dia mendengarkan suara suhunya yang kembali menyapanya. Muridku, ada dua hal lagi yang perlu kutinggalkan kepada kalian semua, yang pertama tentang tanda kehadiranku sebuah kimliong, naga emas, dan guap pertapaanku. Sejak hari ini, suhumu akan segera berpindah ke Siong San, karena memang sesungguhnya itu bersesuaian dengan janji kepada sukongmu, dahulu itu. Bahwa menjelang akhir hidup, suhumu akan kembali ke haribaan Siong San dan Siaulim Sia. Tetapi, sebelum membicarakan urusan yang pertama, kita selesaikan urusan yang lain terlebih dahulu, dengarkan dan langsung kerjakan, karena ini adalah pelajaran terakhir suhumu. Suara Bu In Sin Leong kemudian perlahan sirap dan tidak ada terdengar apa-apa lagi selama beberapa menit. Tetapi Ko Aiji terus menunggu karena dia tahu suhunya memintanya demikian, dan sebagaimana biasanya, dia mesti bersabar menunggu karena biasanya suhunya paham waktu yang tepat. Dan dia benar. Pusatkan konsentrasimu, menyatulah dengan alam sekitarmu, jangan takut untuk membiarkan ragamu tertinggal karena dia aman di situ, lanjutkan dan jangan merasa takut ataupun khawatir, suhumu akan bersamamu selalu. Rasakan alam sekitarmu merasuki sukmamu, bahkan bersatu dengan sukmamu, resapi hembusan angin yang bertiup perlahan tetapi tidak mempengaruhimu, satukan sukmamu dengan alam semesta dan jangan engkau takut. Teruskan hingga engkau mampu memandang dan melihat ragamu sendiri seperti sedang terpisah secara perlahan-lahan, tetapi jangan terburu-buru, biarkan mengalir seperti air, semua akan terjadi pada saat yang tepat. Jika demikian maka semua akan berjalan dengan mulus. Dengan mengikuti petunjuk suhunya, Ko Aiji kemudian tenggelam dalam samadhi dan bahkan membiarkan sukmanya melayang, melayang dan melayang. Tetapi, dia masih belum tahu. Ujungnya dan sesekali merasa agak khawatir, merasa agak sedikit penasaran tetapi tidak menemukan jawabannya. Sayang, justru perasaan itu yang menahannya tetap dalam keadaan yang diam tanpa kemajuan, tidak maju dan tidak mundur. Padahal keberanian membiarkan sukmanya berbaur dengan alam, adalah pintu masuk untuk apa yang sedang dimintakan suhunya pada saat itu, tetapi Ko Aiji masih membutuhkan waktu untuk melakukannya dan kelihatannya suhunya terus menunggu dengan sabar. Ada kurang lebih satu jam Ko Aiji berada dalam kebimbangan, melepas semuanya atau menahan semuanya. Melepas semuanya, berarti membaurkan sukmanya dengan alam semesta dan seperti tidak terkait dengan raganya. Menahan semuanya berarti tetap menahan jarak antara sukmanya dan raganya, sewaktu-waktu dia dapat masuk kembali ke raganya dan menjadi Kau Aiji. Bu In Sin Leong membiarkan Ko Aiji untuk bertarung dalam kesenyapannya, membiarkan takdir Ko Aiji diputuskan dan ditentukannya. Mana yang akan menang, biarlah Ko Aiji yang memutuskan dan menentukannya, karena itu adalah takdirnya. Itu adalah kehidupannya sendiri, maka jangan dituntun membuta, biarkan dia menemukannya sendiri. Pada saat itu Ko Aiji sedang dalam pertimbangan apakah dia akan melepaskan pegangan atau kaitannya dengan raganya. Dan membiarkan sukmanya melayang-layang ataukah tetap memegang kaitan dengan raganya. Suhunya tidak memberi keterangan apa yang harus dia lakukan, meskipun tersirat dari percakapan tadi apa yang diinginkan suhunya. Masa suhu mau mencelakakan aku pertimbangan itu dan pertentangan tadi. Mewarnai pertarungan dalam batinnya, dan membuatnya dalam keadaan seperti itu dalam waktu yang cukup panjang. Dan sepanjang itu, dia sama sekali tidak mendengarkan satu pun suara atau dialog dari suhunya, sepertinya dia dibiarkan sendiri untuk memutuskan. Apakah dilepaskan atau terusku genggam? Suhunya sudah menjamin raganya aman, tetapi siapa yang menjamin sukmanya terbang kemana-mana dan tidak kembali ke raganya dengan selamat? A. C. H. Suhu tidak mungkin mencelakaiku dalam care begitu, kalimat terakhir yang membuat Ko Aiji untuk pada akhirnya mengambil keputusan. Sesaat sebelum memutuskan dia sengaja membiarkan agar semuanya terlepas, terbebas dan mengalir seperti air. Mengalir kemanapun dia ingin dan mau. Tidak disangka dan tidak dihitungnya lagi bahwa sudah sejam dia berkutat dengan pilihan lepas atau pegang tahan. Maka ketika dia akhirnya membiarkan semuanya lepas dari ikatan dan sukmanya menjadi bebas, itu adalah pilihannya dan bukan instruksi gurunya. Tetapi, setelah dia melepas semuanya, ternyata sukmanya tidak melayang bebas kemana-mana. Suguh aneh. Dan setelah dia memutuskan dan melepas semuanya, setelah sukmanya merasa bebas dan terlepas, terdengarlah kembali suara suhunya, tetapi sekali ini dalam bentuk yang dia kenal dan kini berhadapan muka dengan-muka dengannya. Ko Aiji terkejut dan segera menyapa sambil memberi hormat. Suhu Ko Aiji, tata krama seperti itu ada dalam alam ragamu, alam fisik, tapi kita sekarang sedang berhadapan dalam apa yang disebut komunikasi batin, yang semua saudara seperguruanmu tidak atau belum akan mampu melakukannya. Mungkin ko A suhemmu sebentar lagi akan mampu mencapai tahapan tersebut. Tetapi, jangan membuang waktu, suhumu masih ingin mengajarmu satu hal lagi yang kelihatannya tahapan itu sudah dibukakan orang lain pintu gerbangnya bagaimu. Entah siapa yang mengajarimu untuk menghadapi persoalan pribadimu dengan membuka gerbang hati dan sukmamu agar mampu melihat bebas. Tanda tanya. Mendengar pertanyaan suhunya, ko Aiji terdiam dan terkenang dengan apa yang dia alami dengan seorang pengemis berjubah hijau, yang hanya meninggalkan namanya, yakni lihausan Aceh benar, memang dia, pasti, dan tidak salah lagi. Penjelasannya dan kemampuannya untuk keluar dari jeratan rasa bersalah memang karena percakapan dengan lihausan si pengemis berusia pertengahan dalam care yang menurutnya sangat aneh. Awalnya dia yang menolong lihausan dengan mentraktir membelikan makanan baginya di dalam sebuah restoran. Tetapi tahu-tahu, mereka bertemu kembali dalam keadaan aneh di mana lihausan mengajarkannya sebuah pelajaran batin tingkat tinggi, menyembuhkan rasa bersalahnya. Aceh, Tecu bertemu pengemis berjubah hijau, berusia pertengahan, mungkin awal tahun 1940-an, dia meninggalkan nama lihausan dan membantu Tecu menemukan diri, kewaspadaan atas keinginan pribadi dan menyembuhkan rasa bersalah yang tak pada tempatnya. Jika ada yang memberiku pelajaran itu, hanya dia yang mungkin dapat melakukannya suhu. HMMM, ternyata dia malah sudah membantumu, Aceh, namanya adalah Cheng San Sinkai, pengemis sakti baju hijau, lihausan, salah seorang dari tiga maha hebat yang sangat luar biasa. Sebenarnya, menurut Sukongmu, tokoh ini malahan lebih lihai dari kedua temannya, tetapi dia sangat misterius dan sangatlah bijaksana. Dialah yang membantu Sukongmu mengurung dia dan kedua sahabatnya yang memang sangat berbahaya. Suatu saat, engkau perlu menyampaikan rasa terima kasih Sukongmu, suhumu dan juga dirimu untuk semua bantuan yang sudah diberikannya kepada kita, termasuk bantuannya atas dirimu. Dialah yang membuka tahapan komunikasi batin ini dalam dirimu, dan suhumu hanya menuntunmu guna membuka kemampuan ini, untuk engkau ketahui, kita sekarang sedang berbicara dengan kekuatan batin.